Safda TV Sekarang Aswatu Rabi'ah Bentuk yang keempat Al-Ihdafu Fimakanil Ibadah Mengadang-adat Tempat Ibadah Mengadang-adat apa? Tempat Ibadah Wahya'an Ya'tial Muttadi'u ila Ibadatin Syar'iyatin Seseorang mendatangi Suatu tempat Lalu ia Melakukan Ibadah Dengan keyakinan bahwa Beribadah di tempat tersebut Lebih utama Dibandingkan di tempat yang lainnya Dan ternyata tidak ada dalilnya Sama sekali Yang menunjukkan bahwa tempat itu Punya keutamaan Iya Contohnya misalnya Kalau ada orang yang Meyakini ya Sholat di masjid ini Lebih utama daripada Masjid-masjid lainnya di Indonesia Mereka katakan mana dalilnya Yang tidak ada sih Saya sendiri yang bikin-bikin itu tidak bisa Agama ini tidak boleh Ya Seenaknya kita bikin-bikin Contohnya lagi Contohnya lagi Seperti orang yang Meyakini bahwa Menyembelih Karena Allah itu yang paling utama Di sisi kuburannya Mana dalilnya? Tidak ada Mereka Menyembelihnya bukan Dengan nama wali Enggak Tetap dengan nama Allah Cuma di kuburan para wali Iya Mereka juga tidak berdoa Kepada para wali Tapi berdoa kepada Allah Cuma mereka meyakini Katanya berdoa Di sisi kuburan wali itu Lebih utama Maka ini semua tidak ada dalilnya Sama sekali Dari syariat Iya Fal ihjasuna fi robtil ibadah Bimakanin la dalila alaih Berarti mengada-ngada Yang dalam masalah ini Berarti apa? Dia mengada-ngada Tempat yang tidak ada Dalilnya Berarti yang keempat ini Berhubungan dengan apa? Tempat Asuratul khamisah Bentuk yang kelima Kata beliau Al-ihjasu fi zamanil ibadah Mengada-ngada dalam waktu ibadah Mengada-ngada dalam waktu ibadah Itu seseorang Meyakini Iya bahwa Waktu tertentu itu punya keistimewaan Waktu tertentu punya apa? Keistimewaan Tapi tidak ada dalil Ini ya Maka ini tidak boleh Ini sama saja Berbuat bid'ah Dalam agama Ini khutat islam Saudara kursa iman Suratul sadisah Bentuk yang ke-6 Al-ihjasu fi miqdari al-ibadah Itu mengada-ngada Jumlah Ibadah Contoh misalnya Ada orang yang beribadah Kepada Allah Dengan cara berzikir Tapi jumlahnya Dia sendiri yang menentukan Dan keyakinan Bahwa jumlah ini Punya keistimewaan Makanya yang seperti ini apa? Bid'ah Iya Makanya menentukan Jumlah Tanpa dalil Haram dalam ibadah Contoh misalnya apa? Kadang kan di masyarakat Sudah datang ke Qiyai Misalnya minta syariat Pak Qiyai Iya Tolong dong saya kasih syariat Biar enteng jodoh Oh Biar enteng jodoh Baca ini La ilaha illallah Tiap malam 5 ribu kali Kita katakan Ini bid'ah Loh la ilaha illallah Emangnya bid'ah Kita tidak mengatakan La ilah illallah Yang bid'ah Jumlahnya ini loh Dengan keyakinan Bahwa kalau dibaca 5 ribu kali Iya Keutamaannya Akan enteng jodoh Mana dalilnya? Iya Contoh lagi Pak Kalau ada orang yang punya Keyakinan Kalau membaca surat Yusuf Iya ketika hamil Misalnya 10 kali Insyaallah Anaknya Guanteng Kayak Nabi Yusuf Kita katakan Mana dalilnya Mas Iya Ini ibu-ibu sekalian Nah ini semua Ya 6 perkara Ya mengada-ngada Dalam 6 perkara Yang pertama Pada jenisnya Yang kedua Pada apa? Sebabnya Yang ketiga Yang ketiga Pada apa? Sifat Atau tata caranya Yang keempat Pada tempatnya Yang kelima Pada waktunya Dan yang keenam Jumlahnya Iya lijk dan nothing Jumlahnya Klik clones Envie 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 Envie